Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qalal musannifu khafidhahullahu ta'ala Ijtighalul amili anil ma'muli Dalam kitab beliau Beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru dari kitab ini Yaitu pembahasan mengenai Ijtighal Atau Ijtighalul amili anil ma'muli Ini pembahasan mengenai suatu amil yang sibuk Yang menyebukkannya adalah ma'mulnya amil tersebut Sehingga karena amil tersebut sudah sibuk Dia tidak lagi dapat beramal kepada ma'mul yang lain Ini nanti akan lebih mudah kita pahami ketika kita melihat contohnya Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ta'riful ijtighali Yaitu definisi dari Ijtighal Kemudian nausibul mashhul li'anhu Kemudian pembahasan mengenai yang menasabkan mashhul anhu Mashhul anhu ini nanti salah satu dari rukun Ijtighal Yang akan jadi pembahasan disini Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibn Malik Rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau Yaitu bait yang ke-255 dan 256 Dimana Ibn Malik rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Jika domir yang kembali kepada isim yang sebelumnya Itu menyibukkan suatu fi'il Menyibukkan dari apa? Menyibukkan dari menasabkan lafat dari isim tersebut Atau kedudukan dari isim tersebut Mudahnya, susunannya atau struktur kalimatnya, jumlahnya itu adalah Ada isim Kemudian setelah isim itu ada fi'il Kemudian setelah fi'il tersebut ada domir Yang domir tersebut itu kembali ke isim yang pertama Nah fi'il tersebut itu sudah menasabkan domir yang datang setelahnya Jadi fi'il tersebut sudah sibuk menasabkan domir yang datang setelahnya Sehingga dia tidak lagi dapat menasabkan isim yang datang sebelumnya Nah ini mudahnya struktur atau pembahasan sederhana dari istiqol Nanti kita akan melihat contohnya Maka kalau seperti itu Fassa biqonsibhu bifi'lin udmiro Fassa biqonsibhu bifi'lin udmiro Khatman muwafiqin lima qada udhiro Maka isim yang datang pertama tadi itu nasabkan Nah yang menasabkan apa itu adalah fi'lin udmiro khatman Yang menasabkannya adalah fi'il yang dihapus Dan penghapusannya itu sudah dipastikan Wajib dihapus Di mana fi'il tersebut Itu muwafiqin lima qada udhiro Itu sesuai dengan fi'il yang tampak Artinya fi'il yang ada pada jumlah tersebut Nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan muwafiq disitu Kemudian As-Syaikh Abdullah al-Fawzan Khafidhullah ta'ala Memberikan penjelasan dari dua baik ini Al-ishtiqol Yang dimaksud dengan ishtiqol disini Ada isim yang datang duluan Jadi jumlah tersebut itu didahului oleh isim Kemudian setelah isim tersebut Itu datang amil Misalnya amilnya berupa fi'il Namun amil tersebut Itu tidak dapat menasopkan isim yang datang awal tadi Karena dia sudah sibuk Apa yang menyebukannya Karena fi'il tersebut itu sudah sibuk beramal Terhadap domir yang datang setelahnya Dimana domir tersebut Itu kembalinya Kepada isim yang datang pertama tadi Atau fi'il tersebut Atau fi'il tersebut Itu sudah sibuk beramal Kepada sababiyahnya Atau sababinya Sababi itu nanti mudahnya Isim yang Diidofahkan kepada domir tadi Jadi beramalnya bukan kepada domirnya Tapi kepada isim yang Diidofahkan kepada domir tadi Ini pun nanti akan lebih mudah kita pahami Ketika kita melihat contoh Kemudian kita lanjutkan Maka contoh dari amir yang Sibuk dengan menasopkan domir Jadi tadi ada dua kemungkinan Sibuknya Amir Yaitu yang menyebukkannya itu adalah domir Atau yang menyebukkannya adalah sababi tadi Yang pertama yang domir Maka contohnya adalah Ad-da'ifah sa'ad tuhu Ini lebih mudah kalau ada contohnya Ad-da'ifah sa'ad tuhu Orang yang lemah tersebut Saya menolongnya Maka ini tadi Ini bentuk dari struktur istighol Dimana didahului oleh isim Yaitu ad-da'ifah Kemudian ada amir yang datang setelahnya Yaitu sa'ad tuh Ya sa'ad tuh Disitu ada amir yaitu fi'il dan fa'il Nah sa'ad tuh disini Itu sudah beramal kepada domir ha' Yaitu sa'ad tuhu Dimana ha' tersebut Itu kembalinya kepada ad-da'ifah Maka disini kita lihat ad-da'ifah disini dibaca mansub Namun yang menasopkan itu bukan fi'il sa'ad tuh yang datang setelahnya Mengapa? Karena sa'ad tuh disini Itu sudah sibuk beramal dengan domir ha' Ya sudah sibuk menasopkan domir ha' Maka karena sudah sibuk beramal menasopkan domir ha' Dia tidak dapat beramal kepada ad-da'ifah Ya sederhananya seperti itu Kemudian maka disini sa'ad tuh itu sibuknya kepada domir hu disitu Ha' disitu Kemudian muhammad dan marortu bihi Muhammad saya berpapasan dengannya Maka fi'il marortu itu sudah sibuk Menasopkan kedudukannya ha' Ya sehingga dia tidak dapat menasopkan lafad muhammad dan Falfi'lu sa'ada amila fi domirilismis sabiqi Maka pada contoh ad-da'ifah sa'ad tuhu Fi'il sa'ada itu sudah beramal kepada domir Domir yang kembalinya kepada isim yang sebelumnya Yaitu ad-da'ifah Wa huwal ha'u Dan domir tersebut itu adalah ha' Ya atau hu yang datang setelah sa'ad tuh Li'annahu fi mahali nasbin maf'ulun bihi Karena domir ha' tersebut Itu menempati kedudukan nasop sebagai maf'ulun bihi Kemudian wal fi'lu marro Kemudian pada contoh muhammad dan marortu bihi Maka fi'il marro Amila fi domirilismis sabiqi Biwa siqoti harfil jarri Maka fi'il marro itu beramal kepada domir Yang kembalinya kepada isim yang sebelumnya Ya karena ha' yang ada pada bihi Itu kembalinya kepada muhammadan Dengan perantaraan huruf jar Yaitu huruf jar ba' Walau la hadat domiru La'amilal fi'lu filismis sabiqi Kalau lah tidak ada domir-domir tersebut Maka fi'il tersebut Itu dapat beramal kepada isim yang sebelumnya Ya jadi kalau tidak ada domirnya Itu fi'il tersebut Itu dapat beramal ke isim yang sebelumnya Fakun tatakulu Maka engkau jadi mengatakan At-da'ifah sa'attu Ya tidak ada hu di situ At-da'ifah sa'attu Maka kalau seperti ini Sa'attu itu dapat menasopkan At-da'ifah At-da'ifah menjadi mafulun bihi Bagi sa'attu yang didahulukan Kemudian Wabi muhammadin marortu Ya dan juga Bi muhammadin marortu Itu maka marortu Yang datang setelahnya Itu beramal langsung kepada Bi muhammadin Fakun tatakulu Fakun tatakulu Maka pada at-da'ifah sa'attu Itulah fakun tatakulu Adalah mafulun bihi Yang didahulukan Kemudian Wal jarru wal majaruru Muta'allikun bil fi'li marortu Dan pada contoh Bi muhammadin marortu Maka jar majarur bi muhammadin Itu muta'alliknya dengan Fi'il marortu Ini adalah contoh-contoh Dimana a'amil atau fi'il Itu sibuk menasopkan Dhamir Jadi mustaghil bidhamiri Kemudian yang berikutnya Wa mifalul mustaghili Bis sababiyi Contoh dari fi'il Atau amil Yang sibuknya Bukan menasopkan domir Tapi menasopkan sababi Nanti mudahnya Sababi itu adalah Isim yang diidofahkan Kepada domir Yang domir tersebutlah Yang kembalinya Kepada isim sebelumnya Laki-laki lebih mudah Kalau kita lihat contohnya Contohnya apa? Kholidan dorobetu ibnahu Kholid Saya memukul Anaknya Maka Yang saya pukul Itu bukan kholid Karena ha' disitu Kembalinya kan kepada kholid Tetapi yang saya pukul Itu bukan Kholidnya Tetapi anaknya Ibnahu Maka ibnah disini Itu adalah sababi Dan dorobtu Itu bukan beramal Kepada domir Tapi beramalnya Kepada lafad Ibnah Kemudian kita lanjutkan Falfi'lu dorobah Lam ya'amal Fi domir Lismi sabiqi Maka fi'il dorobah disini Itu tidak beramal Kepada domir Yang kembalinya Kepada isim sebelumnya Kita lihat Hu yang ada pada Ibnahu Itu kembalinya Kepada isim sebelumnya Yaitu Kholidan Dan dorobah Tidak beramal Kepada domir tersebut Maka dorobah tersebut Hanya beramal Kepada isim Yang diidofahkan Kepada domir Yang kembalinya Kepada isim sebelumnya Lafad Ibnah tadi Wahua Ibnahu Yaitu Lafad Ibnahu Wayusamma As-Sababiyya Maka Ibnah disini Itu dinamakan Atau disebut sebagai Sababi Kita lihat Catatan kaki Disini Disini kita bisa lihat Penyebutan Istilah Sababi ini Itu datang Di beberapa Pembahasan Minha Babu Lishtiqali Di antaranya Di bab Ishtiqal ini Kita mendengar Istilah Sababi Wa Babu Sifatil Musyabbahati Dan juga Nanti Sababi Itu ada Dalam Pembahasan Sifat Musyabbahah Wababun Na'ti Dan Sababi Itu juga Ada dalam Pembahasan Na'at Walmuradubihi Dan yang dimaksud Dengan Sababi Itu adalah Kullu syai'in Lahu Ilaqotun Wasilatun Bismin Akhara Yaitu Apa saja Kata apa saja Yang memiliki Keterkaitan Dan juga hubungan Dengan Isim yang lain Itu yang disebut Dengan Sababi Bi'ayyi nau'in Min'anwa'ilirtibati Bi'ayyi nau'in Min'anwa'ilirtibati Yang Keterkaitan Dan hubungannya Itu Merupakan Salah satu Dari Bentuk Atau macam Irtibat Atau salah satu Bentuk Atau macam Irtibat Keterkaitan Contoh Contoh Irtibat Apa Kal'ubu'wati Ya Contohnya Adalah Hubungan Ayah Dan Anak Wal'ukhu'wati Atau Hubungan Saudara Itu salah satu Bentuk Irtibat Wattaba'iyyati Fi Amrin Ma' Dan juga Bentuk Keterkaitan Atau Ketergantungan Dalam Segala Perkara Wattaba'iyyati Fi Amrinma Walabuddha Fihi Min Damirin Ya'udu Ala Lismil Akharil Asli Dan Dalam Pembahasan Sababi Ini Maka Keterkaitan Berupa Ya Ubuhwah Atau Ukhuwah Tersebut Itu harus Mengandung Damir Yang Kembalinya Kepada Isim Lain Yang Asli Kembali Kepada Isim Lain Yang Asli Fa'idha Kulta Maka Jika Engkau Mengatakan Kholidun Karimun Abuhu Kholid Itu Mulia Ayahnya Maka Disini Fa'abuhu Sababiyun Maka Lafad Abuhu Itu Adalah Sababi Wafihih Domir Ya'udu Ala Kholidun Maka Di Dalam Abuhu Itu Terkandung Domir Yang Kembali Kepada Lafad Kholidun Wahualismul Asliyul Ya Wahualismul Asliyul Dan Kholid Tersebut Adalah Isim Asli Tadi Yang Kalau Misalnya Kholid Tersebut Itu Disebutkan Engkau Katakan Dengan Kholidun Karimun Berarti Yang Mulia Adalah Kholid Itu Ya'udu Mubihi Maknal Mushtaq Maka Kholidun Tersebut Yang Mendapatkan Makna Isim Mushtaq Tadi Yaitu Karimun Ya Ini Secara Istilah Seperti Itu Namun Secara Pemahaman Kita Mengetahui Bahwa Ya Selama Ada Isim Yang Diidofahkan Kepada Suatu Domir Yang Domir Tersebut Itu Kembali Kepada Isim Yang Lain Maka Itulah Yang Disebut Dengan Sababi Ini Ini dapat Dilihat Dilihat Di Kitab An-Nah Wul Wafi Al-Mujallada Thalitha Jilid Ketiga Sofhata Arba'in Wa Isrina Wasitti Mi'atin Halaman 624 Kita Kembali Ke Atas Wa Arkanul Ishtiqholi Falathatun Nah Ini Masuk Ke Rukun Rukun Ishtiqhol Maka Rukun Ishtiqhol Itu Ada Tiga Rukun Yang Pertama Adalah Mas'hulun Anhu Rukun Pertama Mas'hulun Anhu Wah Huwalismul Mutakot Timu Yaitu Isim Yang Disebutkan Di Awal Jumlah Tadi Yaitu Disebut Mas'hul Anhu Kemudian Rukun Yang Kedua Wa Mas'hulun Rukun Kedua Adalah Mas'hul Wah Huwal Amilu Al Mutakhiru Wah Huwal Amilu Al Mutakhiru Mas'hul Adalah Amil Yang Datang Setelah Isim Tadi Min Fi'alin Au Ghyrihi Baik Amilnya Berubah Fi'il Atau Yang Selainnya Wa Mas'hulun Bi'hi Dan Yang Disebut Dengan Mas'hul Bi'hi Wahua Dhamiru Lismi Sabiqi Au Sababi Yihi Yaitu Tadi Dhamir Yang Kembalinya Kepada Isim Sebelumnya Atau Kepada Sababinya Kemudian Kemudian Kita Lanjutkan Wa Iza Wujidal Mithalu Alal Hayatil Madhukurati Maka Jika Ada Contoh Yang Sesuai Dengan Struktur Atau Bentuk Yang Sudah Disebutkan Tadi Yaitu Ada Isim Kemudian Ada Amil Yang Misalnya Fi'il Kemudian Ada Domir Setelahnya Atau Ada Sababi Yang Domirnya Tersebut Kembalinya Ke Isim Yang Pertama Tadi Fal Aslu Annada Likalisma Yajuzufihi Wajahani Maka Asalnya Itu Isim Tersebut Yaitu Masyugul Anhu Isim Yang Awal Tadi Itu Boleh Dibaca Dengan Dua Cara Membaca Ikhaduhuma Cara Membaca Yang Pertama Dan Rojihun Lisala Matihi Minat Takdiri Dan Cara Membaca Yang Pertama Itu Cara Membaca Yang Rojih Berarti Ini Pendapat Yang Lebih Kuat Jadi Disini Disyaratkan Bahwa Menurut Beliau Cara Yang Rojih Dalam Membaca Isim Yang Pertama Adalah Cara Membaca Yang Pertama Ini Bagaimana Itu Wahua Anyum Roba Mubetadaan Yaitu Isim Yang Pertama Itu Dia Rob Sebagai Mubetada Berarti Dibaca Dengan Marfu Wal Jumla Tuba Dahu Fi Mahal Liraf In Khobar Maka Kalau Seperti Itu Jumlah Yang Datang Setelahnya Itu Menempati Kedudukan Rova Sebagai Khobar Contohnya Tadi Ad Do'ifu Sa'at Tuhu Tidak Dibaca Ad Do'ifah Tapi Ad Do'ifu Marfu Itu Sebagai Mubetada Kemudian Sa'at Tuhu Itu Dibaca Sa'at Tuhu Itu Menempati Kedudukan Rova Sebagai Khobar Maka Ini Adalah Menurut Beliau Cara Membaca Yang Rojih Karena Kita Tidak Perlu Mentakdirkan Sesuatu Yang Sudah Sesuai Dengan Zohir Jumlahnya Wa Jumlatul Kalami Hina Idhin Ismiyatun Maka Pada Saat Tersebut Jumlah Dari Kalam Tersebut Adalah Jumlah Ismiyah Kita Kita Lihat Catatan Kaki Terkait Hal Ini Nah Disini Dijelaskan Wa Nadhoron Lijawazi Kaunilismi Sabiqi Kodayu Robu Mubetadaan Dan Sehubungan Dengan Bolehnya Isim Yang Tadi Datang Dahulu Tadi Datang Duluan Tadi Itu Terkadang Dia Robu Sebagain Mubetada Ishtaroton Nuhatu Anyaku Nalismu Sabiqu Solihan Lili Betida Ibihi Maka Sehubungan Dengan Pembahasan Ini Ya Tadi Bahwa Isim Yang Datang Duluan Tadi Boleh Dibaca Rova Sebagain Mubetada Itu Para Ahli Nahwu Itu Memberikan Syarat Bahwa Isim Yang Datang Duluan Tadi Itu Harus Memungkinkan Menjadi Mubetada Ya Karena Tidak Semua Isim Itu Dapat Menjadi Mubetada Maka Syaratnya Isim Tersebut Harus Memungkinkan Untuk Menjadi Mubetada Atau Memulai Jumlah Dengan Isim Tersebut Fala Fala Yakunu Nakirotan Mahdotan Lamukhossisun Laha Maka Tidak Boleh Isim Tersebut Yang Datang Duluan Tersebut Itu Nakiroh Semata Yang Tidak Ada Mukhossis Tidak Ada Sesuatu Yang Menghususkannya Karena Kita Tahu Isim Nakiroh Yang Tidak Ada Mukhossis Tidak Dapat Menjadi Mubetada Atau Memulai Jumlah Dan Oleh Karena Itu Para Ulama Nakwu Itu Mengatakan Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Hadid Ayat Ke 27 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa Rohbaniyatan Ibtada'uha Wa Rohbaniyatan Ibtada'uha Dan Orang-orang Yang Atau Rohbaniyat Atau Kerahiban Yang Mereka Ada-adakan Maka Disini Kita Lihat Rohbaniyatan Dibaca Mansub Maka Para Ulama Nahwu Menjelaskan Mengenai Hal Ini Bal Rohbaniyatan Atau Innahu Laisa Min Babi Lishtiqholi Maka Rohbaniyatan Disini Itu Bukan Merupakan Pembahasan Ishtiqhol Mengapa Lianna Rohbaniyatan Latas Luhu Lili Betidai Karena Kata Rohbaniyatan Itu Tidak Memungkinkan Untuk Menjadi Mubedadak Tidak Memungkinkan Memulai Jumlah Dengan Kata Rohbaniyatan Tersebut Kita Lihat Itu Murni Nakiroh Bal Rohbaniyatan Maktufun Ala Rokfatan Maka Kata Rohbaniyatan Itu Maktuf Kepada Rokfatan Bilwawi Dengan Wawu Karena Ayatnya Waja'alna Fikulu Billadhi Nataba'uhu Rokfatan Sebelumnya Kemudian Warahmatan Warahbaniyatan Maka Rohbaniyatan Itu Maktufnya Atau Maktuf Dari Rokfatan Maktuf Ala Rokfatan Dengan Wawu Wajumlatu Ibetada'uhu Sifatun Kemudian Jumlah Ibetada'uhu Itu adalah Sifah Dari Rohbaniyatan Waman Layashtaritu Dhalika Akan tetapi Ada Ulama Yang Tidak Mencaratkan Hal tersebut Tidak Mencaratkan Bahwa Isim Yang Memulai Jumlah Tersebut Itu Harus Memungkinkan Ibetida Jumlah Dimulai Dengan Kata Tersebut Contohnya Siapa Kazzamakhshari Contohnya Azzamakhshari Yang Beliau Tidak Mencaratkan Hal Tersebut Kalau Menurut Beliau Tidak Masalah Tidak Ada Yang Menghalangi Bahwa Ayat Ini Itu Merupakan Pembahasan Ishtighol Lakin Nahu Mabaniyun Ala Tizaliyyatihi Ya kan Tetapi Azzamakhshari Itu Ya kita Tahu Ya beliau Itu Ya kokoh Tetap Dalam Paham Mu'tazilahnya Itu yang Harus Ditingat Ketika Kita melihat Pendapat Beliau Fanzur Maka ini Dapat Dilihat Di Al-Mughni Sofhata Ikhda Wa Khamsina Wasaba'i Mi'atin Halaman 751 Kemudian Al-Kashafa Lizzamakhshari Atau Al-Kashaf Buah Karya Azzamakhshari Al-Mujallad Al-Rabi'ah Jilid Keempat Sofhata Tis'in Wa Sittina Halaman 69 Kita Kembali Ke Atas Wa Thani Cara Membaca Yang Kedua Dari Isim Yang Datang Duluan Tadi Marjuhun Dan Menurut Penulis Ini Adalah Pendapat Yang Lemah Pendapat Yang Lemah Yang Rojih Tadi Dibaca Marfuk Nah Yang Lemah Ini Atau Cara Membaca Yang Kedua Ini Dianggap Pendapat Yang Marjuh Yang Lemah Mengapa Dianggap Lemah Lih Tiyajihi Ilat Takdiri Karena Cara Membaca Yang Kedua Ini Memerlukan Takdir Kita Tahu Pendapat Penulis Bahwa Cara Membaca Yang Paling Roji Itu Yang Mudah Yang Tidak Perlu Takdir Dalam Irop Maka Bagaimana Caranya Wahuwa An Yun Sobalismu Ala Annahu Maf'ulun Bihi Liv'ya'lin Mahdhufin Wujuban Bahwa Isim yang pertama Itu dibaca Nasob Dibaca Nasob Sebagai Maf'ulun Bihi Bagi Fi'il Yang Dihapus Dan Penghapusannya Itu Wajib Yufassir Yufassiruhu Al-Madhukuru Dan Yang Menafsirkan Atau Memberitahukan Fi'il Yang Diapus Tersebut Adalah Al-Madhukur Fi'il Yang Disebutkan Wahadhal Fi'il Al-Fiy'lul Mahdhufu Labuddha An Yakuna Muafiqan Lil Madhukuri Dan Fi'il Yang Diapus Tersebut Itu Harus Muafiq Harus Sesuai Dengan Fi'il Yang Disebutkan Jadi Fi'il Yang Diapus Tadi Itu Harus Sesuai Sama Atau Sesuai Selaras Dengan Fi'il Yang Disebutkan Ima Lafdhan Wa Ma'nan Ya Baik Kesesuaiannya Itu Secara Lafad Dan Makna Berarti Sama Persis Kal Mithalil Awali Ya Contohnya Pada Contoh Yang Pertama Contoh Yang Pertama Tadi Apa Ad-do'i Fa Sa'ad Duhu Ya Ad-do'i Fa Sa'ad Duhu Maka Apa fi'il Yang Diapus Fa'inna Taqdirahu Maka Takdirnya Itu adalah Sa'ad Tudda'i Fa Sa'ad Duhu Ya Sa'ad Tudda'i Fa Sa'ad Duhu Saya membantu Orang yang lemah Tersebut Ya Saya membantunya Menolongnya Maka Ada Takdir Sa'ad Tuddi awal Yang dihapus Dan itu fi'ilnya Sama persis Dengan Fi'il yang datang Setelahnya Au Maknan Faqat Ya Atau Kesesuayannya Itu hanya Dari sisi Makna Saja Jadi Lafatnya Berbeda Kama Fi'il Mithali Thani Ya Sebagaimana Pada Contoh Yang kedua Contoh Yang kedua Tadi Adalah Muhammadan Marortubihi Fa Inna Taqdirahu Maka Takdir Dari Saya Melewati Muhammad Ya Saya Berpawasan Dengannya Maka Marro Dan Jawaza Itu Maknanya Sama Walaupun Lafatnya Berbeda Namun Kenapa Disini Yang dipilih Itu Jawaza Harusnya Bisa saja Sama-sama Marro Karena Jawaza Itu Tidak Memerlukan Huruf Jar Untuk Beramal Sehingga Lafat Muhammadan Dapat Mansub Secara Langsung Tidak Perlu Ada Bak Seperti Marro Au Ghayro Muwafiqin Lafdhan Wa Ma'nan Ya Atau Bisa Juga Fi'il Yang Diapus Tersebut Itu Sebetulnya Tidak Sesuai Tidak Memiliki Kesesuaian Baik Secara Lafat Maupun Ma'na Akan Tetapi Fi'il Tersebut Itu Selalu Ada Atau Menjadi Konsekuensi Bagi Fi'il Yang Disebutkan Artinya Apa fi'il Yang Diapus Tersebut Tidak Ada Hubungannya Secara Lafat Atau Makna Tetapi Dia Selalu Ada Atau Menjadi Konsekuensi Bagi Fi'il Yang Di Habuskan Tadi Contohnya Adalah Contoh Yang Disebutkan Terakhir Apa Tadi Kholidan Dorobtu Ibnahu Kholidan Dorobtu Ibnahu Maka Takdirnya Ahantu Kholidan Dorobtu Ibnahu Saya Menghinakan Atau Merendahkan Kholid Saya Memukul Anaknya Maka Fi'il Dorobah Dan Ahana Dorobah Dan Ahana Itu Tidak Ada Kesamaan Makna Lafatnya Juga Tidak Ada Tetapi Ketika Saya Memukul Anak Seseorang Maka Konsekuensinya Saya Menghinakan Atau Merendahkan Seseorang Tersebut Maka Karena Itu Menjadi Konsekuensi Dari Tindakan Saya Memukul Anak Seseorang Maka Ahana Itu Boleh Menjadi Fi'il Yang Dihapus Kemudian Wama Ba'dalismi Jumlatun Tafsiri Yatun Dan Yang Datang Setelah Isim Misalnya Adda'i Fa Sa'ad Tuhu Maka Jumlah Tersebut Menjadi Jumlah Tafsiri Yang Tidak Memiliki Kedudukan Dalam I'rob Kita Lihat Catatan Kaki Terkait Penjelasan Ini Dan Ini Itu Pembahasan Ini Yang Tadi Itu Mengikuti Salah Satu Dari Dua Pendapat Dan Pendapat Yang Kedua Jadi Tadi Dikatakan Cara I'rob Yang Pertama Jumlah Tafsiri Tadi Tidak Memiliki Kedudukan Dalam I'rob Yaitu Salah Satu Dari Dua Pendapat Pendapat Yang Kedua Jumlah Tafsiri Tersebut Itu Mengambil Hukum I'rob Dari Hukumnya Jumlah Yang Ditafsirkan Jumlah Yang Ditafsirkan Apa? Jumlah Yang Pertama Jumlah Yang Fiilnya Diapus Tadi Jadi Kalau Jumlah Yang Fiilnya Diapus Tadi Memiliki Kedudukan I'rob Maka Jumlah Tafsiri Tafsiri Tadi Ikut Tetapi Kalau Tidak Memiliki Kedudukan I'rob Ya Ikut Juga Maka Jika Jumlah Yang Ditafsirkan Tadi Itu Memiliki Kedudukan Dalam I'rob Maka Jumlah Tafsiri Tafsiri Tidak Memiliki Kedudukan Dalam I'rob Maka Jumlah Tafsiri Tidak Memiliki Kedudukan Dalam I'rob Fafiqaulika Maka pada Ucapanmu At-Dhaifa Akram Tuhu Tamu tersebut Saya Memuliakannya At-Takdiru Maka takdirnya Akram Tudhaifa Akram Tuhu Akram Tudhaifa Akram Tuhu Saya memuliakan Tamu tersebut Saya memuliakannya Fala Mahalla Liljumlatil Muqaddarati Maka Akram Tuhu Jumlah Yang ditakdirkan Yaitu Akram Tudhaifa Itu tidak Memiliki Kedudukan Dalam I'rob Mengapa Li'annaha Musta'nifatun Karena Akram Tudhaifa Itu jumlah Musta'nifah Jumlah Yang Digunakan Untuk Memulai Jadi Tidak Memiliki Kedudukan Dalam I'rob Fakadal Jumlatut Tafsiri Yatu Maka Jumlah Tafsiri Yaitu Akram Tuhu Juga Tidak Memiliki Kedudukan Dalam I'rob Kemudian Kita Lanjutkan Di halaman Selanjutnya Wafi Qawlikah Ada pun Dalam Ucapanmu Qalidun Al-Wajibah Yu'at-Dihi Qalidun Al-Wajibah Yu'at-Dihi Qalid Yang mudahnya Menunaikan tugasnya Ya Qalid Menunaikan tugasnya Fai Yu'at-Dihi Fi Maudi'i Prof'in Ya Fai Yu'at-Dihi Fi Maudi'i Prof'in Ya Karena asalnya apa Qalidun Yu'at-Dil Wajibah Yu'at-Dihi Maka Yu'at-Dil Wajibah Itu menempati Kedudukan Rovah Ya Menempati Kedudukan Rovah Ya Karena Apa Yu'at-Dihi Li'an-Naha Mufassirotun Niljumlatil Mahzufati Karena Yu'at-Dihi Menafsirkan Jumlah yang Dihapus Yaitu Yu'at-Dil Wajibah Wahiyah Fi Mahalli Raf'in Alal Khobariyati Dan Dia Menempati Kedudukan Rovah Sebagai Khobar Khobar Dari Kholidun Wa'aklam Annal Jumlata Latakunu Tafsiri Yatan Fi Bab Bilis Tigholi Dan Ketahuilah Bahwa Suatu Jumlah Itu Tidak Menjadi Tafsiri Dalam Bab Ishtiqol Illa Iza Kanalismu Sabiqu Mansuban Jadi Suatu Jumlah Itu Tidak Menjadi Jumlah Tafsiri Dalam Bab Ishtiqol Melainkan Jika Isim Yang Pertama Itu Dibaca Mansub Kama Fi Hadihil Amfilati Ya Sebagaimana Dalam Contoh Ini Contoh Ini Kita Lihat Dibaca Kholidun Kholidun Di sini Masuk Sebagai Mubadadak Kemudian Al-Wajibah Dibaca Mansub Nah Mansub Di sini Itu Masuk Dalam Ishtiqol Kita Kembali Ke atas Kemudian Wajum Wajum Wajumlatul Kalami Hina Idhin Fiyak Liyatun Maka Kalau Isim Yang Pertama Dibaca Mansub Maka Jumlahnya Kalam Tersebut Adalah Jumlah Fiyak Liyah Lian Naha Mabadu Atun Bil Fiyak Lil Mahzufi Karena Jumlah Tersebut Dimulai Dengan Fiil Tapi Fiil Tersebut Dihapus Contohnya Sa'at Dimulai Dengan Sa'at Walaupun Sa'at Dihapus Kita Lanjutkan Kemudian Dan Terkadang Didatangkan Bagi Isim Yang Datang Awal Tadi Sesuatu Yang Mewajibkan Nasok Jadi Ada Suatu Kondisi Yang Mewajibkan Isim Yang Pertama Tadi Dibaca Nasok Dan Juga Ada Kondisi Yang Isim Tersebut Itu Rojihnya Dibaca Nasok Pendapat Yang Kuat Itu Dibaca Nasok Dan Juga Ada Suatu Keadaan Yang Mewajibkan Isim Yang Datang Pertama Tadi Dibaca Rova Dan Juga Ada Suatu Keadaan Dimana Pendapat Yang Kuat Rojih Itu Dibaca Rova Isim Yang Pertama Tadi Kemudian Kemudian Wama Yusawi Bain Rova Dan Juga Ada Keadaan Dimana Isim Yang Datang Pertama Tadi Disebutkan Pertama Tadi Itu Sama Hukumnya Baik Dibaca Rova Ataupun Nasok Fahadihi Khomsu Masailah Maka Ini Adalah Lima Permasalahan Sayati Insya Allahu Tafsiluha Yang Insya Allahu Ta'ala Akan Datang Perinciannya Qolabnum Malikin Ibnu Malik Rahimah Allah Ta'ala Berkata Dalam Alfiyah Beliau Inmut Marus Min Sabiqin Ila Akhirihi Ay Maksudnya Insya Gola Domir Us Min Sabiqin Fi'alan Jika Domir Yang Kembali Kepada Isim Yang Pertama Tadi Itu Menyibukkan Fi'il An Nasbi Dhali Kalismi Sabiqin Sehingga Fi'il Tersebut Karena Sudah Sibuk Tidak Dapat Menasobkan Isim Yang Datang Pertama Tadi Lafdhan Au Mahallan Baik Secara Lafad Ataupun Secara Kedudukan Fansibilis Mas Sabiqo Bifi Alin Mudmarin Maka Nasobkan Isim Yang Datang Pertama Tadi Dengan Fi'il Yang Dihapus Ai Maksud Dari Mudmar Adalah Ghairi Zahirin Yaitu Tidak Tampak Shatman Maksudnya Apa? Ai Idhmaron Khatman Yaitu Dengan Penghapusan Yang Wajib Dan Sudah Dibahas Bahwa Fi'il Yang Diapus Tersebut Itu Harus Sesuai Dengan Fi'il Yang Disebutkan Tadi Kesesuainya Sudah Dijelaskan Kama Takot Dama Sebagaimana Telah Berlalu Penjelasannya Kemudian Waqad Dikhtalafa Syurrahul Alfiyyadi Fi Marja'id Dhamiri Fi Qawlihi Binaz Bilafdihi Awil Mahal Dan Para Pensarah Dari Alfiyah Ibn Malik Itu Berbeda Pendapat Mengenai Kembalinya Dhamir Dalam Ucapan Beliau Binaz Bilafdihi Awil Mahal Ada Hak Ada Hak Di Lafdihi Nah itu Ulama Nahu Yang Mansyarah Alfiyah Itu Berbeda Pendapat Hak Itu Kembalinya Kembalinya Famin Hum Man Kola Maka Di antara Para Ulama Nahu Itu Ada Yang Mengatakan Inna Hu Ya'udu Ala Lismi Sabiq Bahwa Hak Tersebut Kembalinya Kepada Isim Yang Pertama Datang Pertama Yaitu Apa Al-Masyuhulu Anhu Yang Tadi Disebut Sebagai Masyuhul Anhu Fa Nusiba Lafduhu Ya Maka Atau Fa Nasoba Lafduhu Maka Atau Fa Nusiba Lafduhu Maka Lafad Yang Pertama Tadi Itu Dibaca Nasob Nahhu Contohnya Al-Khayro Fa'al Tuhu Ya Kebaikan Tersebut Saya Mengerjakannya Wa Mahalluhu Dan Juga Bisa Juga Dinasobkan Kedudukannya Nahhu Contohnya Hadhal Alima Akram Tuhu Ulama Tersebut Saya Memuliakannya Maka Hadha Disitu Karena Dia Isim Isyarah Mabni Maka Yang Dinasobkan Itu Adalah Kedudukannya Maka Ketika Lafdihi Itu Ditakdirkan Haknya Kembali Kepada Isim Yang Datang Awal Maka Ba Yang Ada Pada Ucapan Ibn Malik Binas Bilafdihi Itu Maknanya Adalah An Jadi Pembahasannya Mengenai Masyuhul Anhu Kalau Kembalinya Kepada Isim Yang Pertama Bukan Rukun Yang kedua Masyuhul Bihi Tapi Rukun Yang pertama Bukan Rukun Yang ketiga Masyuhul Bihi Tapi Yang dibahas Adalah Rukun Pertama Masyuhul Anhu Kemudian Wahada Qawlu Bni Malikin Nafsihi Fi Syarhi Kitabihi Al-Kafiyyati Dan ini Merupakan Pendapat Dari Ibn Malik Rahimah Allah Ta'ala Dalam Syarah Beliau Terhadap Kitab Beliau Sendiri Al-Kafiyah Yaitu Al-Mujallada Thaniya Jilid Kedua Dapat Dilihat Di Sofhata Halaman 614 Kita Kembali Ke atas Dan Di antara Para Pensarah Alfiyah Itu ada Yang mengatakan Adomir Hak Yang ada Pada Binaus Bilafzihi Itu kembalinya Kepada Dhamir Berarti Kepada Mashhul Bihi Dan sesuai Itu Ba Huruf Jarnya Ba Berarti Kembalinya Kepada Mashhul Bihi Kepada Dhamir Yang Dia itu Menyibukkan Fi'il Maka Yang dinasobkan Itu adalah Secara Lafat Seperti Hak Yang ada Pada Contoh Contoh Pertama Wa Mahalan Contoh Yang pertama Tadi Adalah Yang Yang Maka Dia Sa'at Itu Menasobkan Mahal Kedudukan Dari Hak Yang ada Pada Hu Kemudian Wa Mahalan Dan juga Kedudukan Itu Itu Tadi Secara Lafat Ya Maksudnya Secara Langsung Secara Langsung Kemudian Wa Mahal Kedudukan Kal Kal Kali Kali Dan Mar Tuh Bihi Ya Pada Mar Tuh Bihi Kita Tahu Hak Tersebut Itu Walaupun Kedudukannya Majerur Karena Ba Tetapi Dia Tetap Manusub Kemudian Kita Lanjutkan Al Awalu Tadi kan Ada Lima Permasalahan Mengenai Isim Yang Datang Awal Maka Permasalahan Yang Pertama Wujubu Nasbil Masyuhu Lianhu Wajibnya Masyuhu Anhu Dibaca Nasob Kemudian Beliau Mengutip Ucapan Dari Ibn Malik Rahimah Allah Dalam Alfiyah Beliau Ba'id Yang Kedua Ratus Lima Tujuh Wannas Buhat Mun Intal Sabi Kuma Yakhtas Subil Fiyakli Kain Wahai Thuma Maka Isim Yang Datang Pertama Tadi Disebutkan Awal Tadi Wajib Dibaca Nasob Jika Isim Tersebut Itu Didahului Oleh Suatu Kata Yang Khusus Bagi Fi'il Kita Tahu Ada Huruf Huruf Atau Kata Yang Dia Khusus Bagi Fi'il Setelah Kata Tersebut Itu Harusnya Fi'il Contohnya Apa In Dan Juga Haythuma In Dan Haythuma Setelah Itu Itu Adalah Fi'il Harusnya Fi'il Maka Pada Saat Itu Kalau Setelah In Kok Ada Isim Maka Isim Harus Dibaca Mansub Itu Maksud Dari Ba'it Ini Kita Lanjutkan Hadihil Mas'alatul Ula Min Mas'ilil Mashhul Lianhu Ini Adalah Permasalahan Yang Pertama Dari Pembahasan Pembahasan Atau Permasalahan Permasalahan Mashhul Anhu Wahiyya Wujubun Nasbihi Iza Waqa'a Ba'da Adatin La Yaliha Illal Fiyalu Yaitu Isim Tersebut Wajib Dibaca Nasob Jika Isim Tersebut Terletak Setelah Perangkat Yang Perangkat Itu Hanya Boleh Diikuti Oleh Fiil Ada Perangkat Perangkat Atau Kata-kata Yang Hanya Boleh Diikuti Oleh Fiil Contohnya Apa Wahiyya Adawat Takhdidi Contohnya Adalah Perangkat Tahdid Apa Tahdid Kita Lihat Di catatan Kaki At Tahdidu Tolabushayi Bikhassin Wa Ilhahin Yang Dimaksud Dengan Tahdid Itu Adalah Menuntut Sesuatu Dengan Dorongan Dengan Desakan Dengan Tegas Meminta Sesuatu Dengan Tegas Itu Adalah Tahdid Nah Contohnya Halal Maribah Zurtahu Tidakkah Orang Yang Sakit Itu Engkau Mengunjunginya Atau Mungkin Seharusnya Engkau Mengunjungi Orang Yang Sakit Ada Tuntutan Di Situ Ada Gas Permintaan Yang Tegas Itu Perangkat Tahdid Kemudian Wal Arodi Atau Perangkat Arod Apa itu Arod Kita Lihat Catatan Kaki Tolabushayi Birifqin Walayinin Ini Kebalikannya Meminta Sesuatu Tapi Dengan Lembut Dan Ramah Kalau Tadikan Dengan Tegas Ini Dengan Lembut Nah Contohnya Alal Haditha Hafiz Tahu Kenapa Engkau Tidak Menghafalkan Hadith Tapi Mintanya Dengan Menuntutnya Dengan Lembut Kalau Dengan Tegas Takutnya Mungkin Tidak Mau Menghafal Hadith Kemudian Wali Istifhami Ghoiril Hamzati Atau Perangkat Istifham Namun Yang Bukan Hamzah Kita Lihat Catatan Kaki Sesungguhnya Perangkat Istifham Itu Hanya Akan Menjadi Sesuatu Yang Khusus Bagi Fiil Hanya Jika Dalam Jumlah Tersebut Ada Fiil Jadi Khusus Bagi Fiil Ketika Dalam Jumlah Tersebut Memang Ada Fiil Sebagaimana Yang Dicontohkan Nanti Setelah Ini Tetapi Jika Dalam Jumlah Tersebut Tidak Ada Fiil Maka Tidak Lagi Menjadi Khususan Bagi Fiil Contohnya Matas Safaru Kapan Waktu Safarnya Tidak Ada Fiil Dalam Jumlah Tersebut Atau Aina Aku Di Mana Saudaramu Disitu Juga Tidak Ada Fiil Contoh Contoh Yang Ada Fiil Apa Nahu Kembali Ke Atas Halil Hak Kul Tahu Apakah Kebenaran Yang Engkau Ucapkan Maka Disitu Ada Kul Tahu Ada Fiil Maka Hal Disini Menjadi Kekhususan Bagi Fiil Kemudian Wa Adawat Syaruti Atau Perangkat Syarat Perangkat Syarat Ini Yang Disebutkan Contohnya Oleh Ibnu Malik Rahimah Allah Ta'ala Nahu Contohnya In Jaroka Lakitahu Fasallim Aleyhi Jika Engkau Bertemu Dengan Tetanggamu Maka Berikanlah Salam Kepadanya Maka Lihat Jarro Disini Wajib Dibaca Nasob Karena In Merupakan Kekhususan Bagi Fiil Ada Watu Syar Itu In Itu Hanya Khusus Bagi Fiil Wa Haythuma Ali Yantalkohu Faakrimhu Jadi Mana saja Engkau Menjubai Ali Maka Muliakanlah Mika Disini Juga Ada Haythuma Ada Watushar Itu Juga Khusus Bagi Fiil Maka Ali Yang Wajib Dibaca Mansub Faya Yajibu Nasbuma Ba'daha Dihil Adawati Bifi'alin Mahdhufin Maka Wajib Menasobkan Kata Isim Yang Datang Setelah Perangkat-perangkat Tadi Yang Menasobkan Apa Fiil Yang Dihapus Li Ya Ko'al Fi'al Ba'daha Karena Setelah Isim Tersebut Itu Ada Fiil Yang Disebutkan Yang Tadi Yang Disebut Sebagai Mashul Wala Yajuz Zurof O'hu Ala Annahu Mubetadaun Pada Saat Seperti Itu Setelah Datang Dari Perangkat-perangkat Tersebut Tidak Boleh Isim Tersebut Dibaca Rofa Sebagai Mubetada Supaya Perangkat-perangkat Tadi Itu Tidak Keluar Dari Fungsi Peletaannya Apa Itu Yaitu Merupakan Suatu Kekhususan Bagi Fiil Kita Lihat Catatan Kaki Yajuz Zurof Ulismi Ba'dah Hadihil Adawati Ala Annahu Fa'ilun Ya Tetapi Boleh Merofakkan Isim Yang Datang Setelah Perangkat-perangkat Tadi Tetapi Bukan Sebagai Mubetada Tetapi Sebagai Fa'il Ya Ini Pembahasan Yang Penting Jadi Tidak Boleh Tadi Dibaca Sebagai Rofa Sebagai Mubetada Tetapi Kalau Sebagai Fa'il Boleh Intinya Apa Yang Ada Hubungannya Dengan Fiil Kalau Mubetada Tidak Hubungannya Dengan Fiil Tapi Kalau Fa'il Dan Na'ib Fa'il Itu Ada Hubungannya Dengan Fiil Boleh Menjadi Fa'il Atau Na'ib Fa'il Bagi Fiil Yang Dihapus Sebagaimana Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat At-Tawbah Ayat Keenam Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa'in Ahadun Minal Mushrikin Istajarok Dan Jika Seorang Diantara Orang-orang Mushrikin Tersebut Meminta Perlindungan Kepadamu Maka Perhatikan Setelah In Itu Ahadun Dibaca Rofa Tetapi Rofa Tersebut Bukan Sebagai Mubetada Tapi Sebagai Apa Fa'ahadun Fa'ilun Livya'lin Mahdufin Ahadun Adalah Fa'il Bagi Fi'il Yang Diapus Yufassiruhul Madhukuru Dan Yang Menafsirkan Fi'il Yang Diapus Itu Adalah Fi'il Yang Disebut Yaitu Istajarokah Jadi Takdirnya Kemudian Waqawlihi Ta'ala Dan Juga Pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Alin Syiqqq Ayat Yang Pertama Yaitu Ketik Dan Apabila Langit Terbelah Maka Disitu Kita Lihat Setelah Iza Ada Batu Syart Itu Assama'u Dibaca Marfu' Maka Assama'u Itu adalah Fa'il Bagi Fi'il Yang Dihapus Yaitu Insyaqq Waqawlihi Ta'ala Dan Juga Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iza Syamsu Kuvirat Dalam Surat Al-Takwir Ayat Yang Pertama Yaitu Ketika Atau Apabila Matahari Dikulung Fasyamsu Maka Lafat Asyamsu Naibu Fa'ilin Lifi'ilin Mahdufin Yufassiruhu Al-Madhguru Adalah Naibu Fa'il bagi fi'il Yang dihapus Dan yang menafsirkannya Adalah fi'il Yang disebutkan Yaitu Kuvirat Dan Sebagian Ulama Nahwu Itu berpendapat Bahwa Isim-isim Yang Marfu' Ini Itu Tidak Mesti Atau Tidak Harus Di I'rob Sebagai Fa'il Bagi Fi'il Yang dihapus Ini Pendapat Dari Sebagian Ulama Nahwu Bal Yacuzu I'robuhu Mumpetadaan Ya kan Tetapi Boleh Di'i'rob Sebagai Mumpetada Dan Ini Juga Sudah Sedikit Dibahas Dalam Bab Fa'il Dan Nanti Akan Datang Tambahan Penjelasannya Dalam Bab I'dawfah Insya'allahu Kita Kembali Ke Atas Wa'lam Dan Ketahuilah Annal Ishtiqola Innama Yaqa'u Ba'da Adawati Syaruti Fi Darur Otis Syari' Bahwa Ishtiqol Itu Hanya Terjadi Setelah Adat Apa Perangkat Syarat Itu Hanya Dalam Darurat Syair Saja Ya Fa'amma Fin Nathri Fala Buddha Anya Liahal Fi'a'lu Zahiru Tetapi Kalau Dalam Nathr Prosa Ucapan Biasa Maka Adawat Syar Itu Harus Diikuti Langsung Oleh Fi'il Yang Zahir Fi'il Yang Berarti Tidak Tidak Boleh Dihabus Illa Ba'da Adatai Ini Kecuali Dua Adat Jadi Hukum Asalnya Penjelasnya Di sini Setelah Perangkat Syarat Itu Kalau Dalam Nathr Itu Tidak Boleh Datang Isim Harus Fi'il Fi'ilnya Tidak Boleh Dihabus Kecuali Dua Perangkat Minha Yaitu Al-Ula Perangkat Yang Pertama In Kalau In Boleh Tapi Apa Iza Kanal Mash'ulu Madian Ketika Fi'il Yang Menjadi Mash'ulnya Itu Adalah Fi'il Madi Nathru Contohnya In Muhammadan Lakituhu Atau In Muhammadan Lakitahu Fakallimhu Jika Engkau Menjumpai Muhammad Maka Berbincanglah Dengannya Maka Disini Kita Lihat Mash'ulnya Laitu Lakiyah Atau Lakita Itu Fi'il Maudi Maka Boleh Setelah In Datang Isim Kenapa Boleh Karena In Itu Tidak Tampak Beramal Pada Fi'il Maudi Kita Tahu In Itu Adalah Penjazam Dan Yang Bisa Majazam Hanya Fi'il Mudari Kalau In Masuk Ke Fi'il Maudi Tidak Tampak Amalannya Fala Yukabahu Atau Fala Yakbuhu Fala Yakbuhu Wuku Ghairil Fi'li Ba'daha Maka Tidak Buruk Atau Boleh Atau Baik-baik Saja Kalau Setelah In Tersebut Itu Ada Yang Selain Fi'il Misalnya Isim Di sini Muhammadan Setelah In Itu Boleh-boleh Saja Adanya Yang Selain Fi'il Setelah Itu Karena Yang Menjadi Masyul Di sini Adalah Fi'il Maudi Mengapa Lidaw Fi Tola Bi Hal Lahu Ya Karena Lemahnya Tuntutan In Terhadap Fi'il Karena Fi'il Fi'il Maudi Nah Berbeda Kalau Masyulnya Adalah Fi'il Maudi Fa'innahu Lammal Zohar Atharu Hafihi Kowiyah Tolabuha Lahu Karena Kalau Fi'il Nya Fi'il Maudi Maka Tampak Pengaruh Dari In Terhadap Fi'il Maudi Pengaruh Menjazem Karena Pengaruh Tampak Maka Menjadi Kuat Tuntutan Bagi In Untuk Menjazem Fi'il Mudari Fa'kobuha Til Wuhairi Fa'kobuha Til Wuhairi Laha Fi'il Nathri Maka Menjadi Buruk Menjadi Tidak Tepat Jika Setelah In Tersebut Datang Selain Fi'il Jadi Kalau Masyulnya Itu adalah Fi'il Mudari Maka Setelah In Itu Harusnya Adalah Fi'il Mudari Kalau Dalam Nathar Kalau Selain Mudari Menjadi Buruk Menjadi Dibenci Itu Dalam Nathar Fala Takulu Maka Tidak Boleh Dikatakan In Muhammad Dan Talqahu Fa'akrimhu Sama Jika Engkau Menjumpai Muhammad Maka Muliakanlah Tapi Perhatikan Talqah Di Situ Itu Menjadi Majazum Karena Apa? Karena Adanya In Di Situ Maka Menjadi Tidak Bagus Jumlahnya Menjadi Tidak Baik Maka Di Sini Jika Masyukulnya Maudi Maka Setelah In Itu Boleh Datang Isim Kemudian Athaniyatu Perangkat Yang kedua Iza Mutlaqon Perangkat Iza Tapi Ini Secara Mutlak Secara Mutlak Itu Baik Masyukulnya Fi'il Maudi Atau Fi'il Mudariun Baik Itu Diikuti Oleh Fi'il Maudi Atau Fi'il Mudari Itu Sama Sama Boleh Secara Mutlak Nah Contohnya Iza Khalidun Qadima Atau Yahduru Fa'akrimbu Jika Khalid Datang Atau Hadir Maka Muliakanlah Dia Maka Qadima Itu Fi'il Maudi Dan Yahduru Itu Juga Fi'il Maudi Itu Sama Sama Boleh Jadi Khalidun Itu Boleh Datang Disitu Mengapa Li'annaha La Ta'amalu Aslan Karena Iza Itu Secara Asal Dia Tidak Beramal Tidak Menjazamkan Fi'il Mudari Wahada Ma'na Qawlihi Dan Ini Adalah Makna Dari Ucapan Ibnu Malik Rahimah Allah Wa An-Nas Bu'hat Mun Ila Akhirihi I Maksudnya Inna Nasbalismi Sabiqi Wajibun Sesungguhnya Menasabkan isim Yang datang duluan Itu hukumnya Wajib Iza Waqa'a Ba'adama Yakhtasu Bil Fi'ili Jika Isim tersebut Isim yang datang Awal tersebut Yaitu Mash'ul Anhu Itu datang setelah Sesuatu yang khusus Bagi fi'il Ka'adawa Tishyarti Seperti perangkat syarat Mislu Contohnya In Wa Haythuma Contohnya adalah In Dan Haythuma Itu perangkat syarat Yang khusus Bagi fi'il Wa tasvi'atun Nazimi Bainahuma Dan Ibn Malik Rahimahullahu Ta'ala Itu Menyetarakan Keduanya Antara In Dan Haythuma In Nama Hiya fi Wujubin Nasbi Wa Mutlaqil Iktisasi Bil Fi'ili Bahwa Keduanya Itu sama-sama Wajib Menasokkan Mashbul Anhu Yang datang Setelahnya Dan juga Memutlakkan Kekhususan Keduanya Bagi fi'il Kama Yadullu Ala Balika Siyaqu Nazmi Sebagaimana Yang ditunjukkan Oleh Konteks Dari Nazm Fala Yaridu Aleyhi Anna Li Sdiqhola Ba'da Haythuma La Yaqa'u Illa Fisya'ri Kama Taqad Dama Dan juga Maka Tidak Ada Tidak Datang Disini Penjelasan Bahwa Ishtiqol Setelah Haythuma Itu Tidak Terletak Melainkan Hanya Bada Syair Saja Kama Taqad Dama Sebagaimana Telah Berlalu Penjelasannya Demikian Wasallallahu Ala Nabiyyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallam Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Watubu Ilaika Adim